Besti, entah apa yang ada di pikiran petugas kesehatan atau terapis di salah satu rumah sakit di Jalan Siliwangi, Depok, Jawa Barat ini. Terapis ini diduga melakukan kelalaian saat melakukan terapi kepasian anak yang mengidap autism spectrum disorder dengan mengapit kepala sang anak dengan dua pahanya. Hingga akhirnya nih Besti, sang anak menjerit, berteriak dan berontak dengan menggerakkan kakinya meminta untuk dilepaskan. Jadi begini kronologisnya Besti. Awalnya si anak sedang melakukan terapi dengan metode terapi blocking. Namun apa yang terjadi Besti, sang terapis justru ketiduran saat sesi terapi sedangkan sang anak terus merontak dan menjerit. Saat itulah ibu sang anak mengetuk pintu namun tidak dibuka oleh sang terapis. Kemudian sang anak menggigit jari tangan sang terapis hingga terbangun. Bukannya menenangkan korban nih Besti, sang terapis justru asyik bermain ponsel dengan posisi korban masih diapit kedua pahanya. Duh Besti, kok bisa-bisanya ya kelakuan sang terapis malah begini? Besti, sontak aksi tak terpuji sang terapis pasien autis ini menggema di media sosial dan polres Metro Depok pun bergerak cepat. Hingga akhirnya kasus ini menapak ke babak baru Besti. Sang terapis ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan kekerasan terhadap pasien anak. Saudara H telah kami tetapkan sebagai tersangka namun karena ancaman hukuman tersangka di bawah lima tahun penjara maka tersangka tidak kita lakukan penahanan dan kita kenakan wajib lapor. Besti, setelah sang terapis ditetapkan sebagai tersangka, orang tua pasien mengaku cukup lega dan mengapresiasi kinerja polisi yang bergerak cepat. Dan manajemen rumah sakit memperhatikan lagi perlakuan karyawannya. Dan untuk para orang tua yang telah yang mengalami hal yang serupa silahkan melaporkan polres Depok. Sementara itu Besti, pihak Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok masih berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit wajib memberikan pembinaan kepada sang terapis agar kejadian ini tidak kembali terulang.